Pemirsa nama makanan khas Makassar yang satu ini, sop kondro tentunya sudah tidak asing lagi di telinga pecinta kuliner. Hidangan ini menyajikan iga sapi yang dibakar dan diberi bumbu kacang dan disajikan dengan kuah sop. Menu ini pemirsa bisa jadi pilihan Anda untuk berbuka puasa. Kita akan melihat seperti apa lezapnya kondro makassar ini kalau sekarang belum bisa merasakan ya. Kita lihat dulu. Lihat dulu, nanti biar kita ngiler terus kita ke tanah kita makan. Kita langsung bergabung, pemirsa dengar akan kami Fena Kintan yang saat ini berada di salah satu restoran di daerah Jakarta Utara. Fena Kintan sudah waktu berbuka, sudah bukakah Anda di sana dan apa yang akan Anda stand up untuk buka puasa hari ini? Ya, Rizky, Tisa dan juga pemirsa selamat berbuka puasa. Sebelum kita ke kondro kita harus berbuka dengan yang manis-manis dulu nih Rizky, Tisa dan juga pemirsa. Saya di sini mau pesan es pisang hijau sebagai menu berbuka saya sebelum makan konro terlebih dahulu nih. Rizky di sana, ini dia adalah es pisang hijau yang sudah saya pesan betapa segarnya dan betapa nikmatnya pemirsa. Saya sudah pesan beberapa menu lain yang sebetulnya sudah ada di meja makan saya dan akan saya coba dan kita akan explore lah rasanya seperti apa. Nah, ini saya mau bawa dulu nih es pisang hijau yang segar ini untuk jadi makanan penutup saya setelah nyobain konro. Nah, di sini pemirsa di rumah makan maranung ini sebetulnya ada banyak sekali menu ya. Tapi menu andalan itu adalah konro pemirsa. Di meja saya, Rizky, Tisa dan juga pemirsa sudah ada banyak sekali menu yang akan saya coba satu persatu dan mungkin bisa bikin miler Rizky, Tisa semua yang ada di studio ya. Pertama-tama saya jelasin dulu ya, pertama ini saya pesan menu sob konro, menu yang paling dasyat di sini, menu yang paling laku lah di rumah makan maranung ini. Jadi sebetulnya konro ini adalah makanan khas Makassar pemirsa, ada dua jenis konro, yang pertama adalah sob konro dan juga konro bakar. Tenang aja, saya pesan dua-duanya. Ini sob konro, terus juga saya ada pesan lagi konro bakar. Bedanya konro bakar ini nggak pakai kuah, ada kuah yang disediakan untuk konro bakar ini, tapi konro bakar ini dicampur dengan sambal kacang yang rasanya juga nggak kalenak. Selain itu juga saya pesan menu nasi goreng merah. Lihat warnanya, semerah apa ini? Nanti kita akan coba ini. Terakhir saya pesan ini namanya nasi campur. Ada berbagai lauk yang ada di sini, mulai dari agon, daging, telur, kemudian ubi yang sudah dipotong-potong dan juga digoreng. Ada acar juga, dan pakai nasi itu punya. Oke, kita coba satu persatu, crispy, tisa dan juga pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau coba menu pertama ini adalah sob konro ya. Lihat nih kuahnya aja udah enak banget, langsung pakai dagingnya, dagingnya gede banget ya. Daging iganya, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dagingnya langsung meleleh di mulut saya, nggak keras sama sekali. Mungkin karena cara masaknya dia ini dimasak dua kali ya, sebelum direbus, dimasukin ke sob. Ini sudah direbus terlebih dulu. Ini dia, ini saya kasih lihat nih, senikmat apa sob konro di sini. Rizki Tisa, hmm, dagingnya gede-gede, empuk banget rasanya pemirsa, gurihnya pas, enak. Oke, ini adalah sob konro ya. Kesukaan saya, selanjutnya saya akan menunjukkan ke pemirsa TV One, makanan kesukaan saya di tempat makanan khas Makassar, yakni konro bakar. Karena di konro bakar ini, kalian bisa dapet kuahnya, dapet. Ini kuahnya ada di sebelah sini, terus konronya dibakar, setelah direbus dibakar lagi. Dan yang paling penting ada sambal kacangnya. Lihat nih pemirsa, wow, menggiurkan sekali sambal kacangnya. Oke. Kita coba ini ya, konro bakarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, lihat. Lihat gampang di situ. Konro-nya langsung copot gitu aja, saking lembutnya. Hmm. Dan, ada rasa smoky-smoky. Mungkin bekas arangnya. Tapi ini bikin enak pemirsa. Daging, campur smoky, karena ini dibakar lagi. Tambah saus kacangnya. Hmm. Hmm, wow. Enak banget. Saus kacangnya juga enak banget pemirsa. Hmm, gak pedas, manis, dan halus banget kacangnya. Saya suka. Wow. Favorit saya sih, masih tetap jadi favorit saya sih. Oke. Oke, konro bakar sudah. Ini kuahnya dari konro bakar. Sebetulnya, makan konro ini enaknya pakai buras pemirsa. Ciri khas dari orang-orang Makassar harus makan konro pakai buras, bukan pakai nasi. Jadi burasnya ini setelah kita buka, kita tinggal gigit. Terus pakai kuahnya, deh. Hmm. Enak banget. Oke. Sok konro sudah. Konro bakar sudah. Ya, saya gak sabar mau cobain dua menu ini yang belum pernah saya cobain ya. Ini katanya juga makanan khas Makassar. Nasi goreng merah. Wow. Jadi nasi goreng merah ini benar-benar merah ya. Semerah warna TV-an. Jadi katanya di nasi goreng merah ini ada seafood, berbagai macam seafood. Ada di sini, mulai dari cumi, terus ada juga udang, dan lain sebagainya. Kita cobain ya. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Jadi. Bedanya nasi goreng merah ini sama nasi goreng lain. Nasi goreng biasanya kan manis ya. Ciri khasnya dengan kecap manis. Tapi ini pakai saus tomat yang banyak banget ya kayaknya. Makanya pas saya coba nasi gorengnya, jadi tomatnya itu lebih kerasa dibandingkan dengan nasi goreng biasanya. Terus seafoodnya di sini semuanya enak banget, suger-sugar banget, dan lembut banget. Dan yang paling saya suka di nasi goreng ini ada telurnya juga. Lihat betapa gedenya seafood-seafood yang ada di sini. Aduh, jatuh kemirkan. Hmm. Hmm, saya kasih lihat. Hmm. Nikmat banget buka puasa hari ini. Jangan iri ya, risiko tisa. Terakhir. Makanan berat ya. Ini yang udah saya jelasin tadi. Jadi di sini ada daging. Daging yang kemudian ada bumbu cabainya juga nih. Kayaknya sedikit-sedikit ada cabainya. Ada acar juga. Ada telur nih. Telur, wuh, satu buah telur lagi. Ada abon. Sama ada ubi yang udah dipotong-potong dan digoreng lagi. Saya penasaran sama ubinya sih. Apa bedanya ubi ini dengan ubi yang lain? Kita coba ini. Tuh. Pakai abon juga enak. Hmm. Jadi ubinya ini bukan yang kriuk gitu ya. Mungkin karena dia sengaja digoreng gak terlalu lama. Tapi, gak garing gini lebih enak menurut saya. Jadi rasanya tuh lebih pas. Kalau dicampur dengan acar ini dan daging ini bakal lebih enak. Hmm. Enak banget. Oke. Makanan berat sudah. Sekarang saya memakan es pisang hijau. Tapi, mungkin Rizky sama Pisang gak bisa lihat saya makan es pisang hijau ya. Mungkin udah cukup melihatnya. Tadi nanti kasihan dari Isa Miller. Kembali ke Anda di studio. Aduh, nikmat sekali ya. Nikmatnya. Vena itu bukan hanya bergoyang lidah deh. Saking nikmatnya itu makanan sampai goyang badan juga deh. Badannya juga goyang. Kalau itu saya suka yang mana tadi? Kondrobakar. Oke, kalau saya nasi goreng merahnya ya. Nasi goreng merahnya juga kayaknya. Iya. Harus kita coba ya. Nanti harus dicobain deket kalau dari kantor ya. Oke, kita kesana langsung habis ini. Bagaimana? Nah,